Oke guys kembali lagi bareng gua yaitu Mimin yakni admin di dalam channel Onisekai Oke guys setelah video kemarin gua membahas apa aja teori dan juga poin-poin yang terdapat di dalam logism chapter 437 di video kali ini gua akan membahas yaitu teori dan juga poin-poin apa saja yang terdapat di logism chapter 437 coy Oke sebelum gua beranjak ke videonya gua mau mengusapkan terima kasih kepada kalian yakni 226 orang yang udah subscribe channel ini coy terima kasih banyak ya dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan dan juga Nyalakan notifikasinya coy agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua coy oke oke guys gua juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe diantaranya ada Bang Tokref DZ seperti biasa Bang itu kemudian ada Kanade Kurumi ada Reakis Zoi Nafki ada Yolanda Sitanggang ada Hanri Giantoro ada Kripik Pascai yang terakhir ada Sinfianri coy Oke itu tadi nama-nama sudah komen di video gua terima kasih coy atas komenan kalian dan teori-teori kalian di komentar gua coy gua udah baca-baca dan kalian mempunyai teori yang menarik coy Oke guys sebelum kita masuk ke videonya gua bakalan membacakan salah satu komentar yang menurut gua menarik coy Oke guys teori Bang Tokref DZ seperti ini intinya di seperti ini bahwa dia mengatakan bahwa Coy Dungso adalah tubuh kedua dari lejingon atau sebaliknya Coy dan gua setuju dengan teori Bang Tokref DZ ini ya karena di video-video sebelumnya gua juga berspekulasi bahwa lejingon adalah tubuh kedua Coy Dungso Coy seperti itu Oke lu biar tidak terlalu panjang kita langsung saja ke poin-poinnya Coy karena disini gua berhasil mengumpulkan 6 poin review dari chapter 439 dan juga 5 poin teori coy yang untuk menebak chapter-chapter ke depannya coy apa saja kita langsung saja ke poin yang pertama disini kita diperlihatkan sebagian kecil kekuatan dari Jijungsei kenapa sebagian kecil karena di chapter 438 kita belum diperlihatkan bagaimana Jijang serius saat bertarung coy dan harus diakui Jijang memang sangat kuat karena dengan satu ayunan tangan dia bisa membuat Pak Yunso melayang di udara coy itu poin yang pertama poin yang kedua PHS kecil dia memasuki mode reok kalau kalian nggak tahu mode reok itu mode brutal mode barbar gitu Coy ternyata PHS kecil juga bisa memasuki mode rage atau mode reok guys ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan PHS bisa memasuki mode rage atau mode reok itu karena mode tersebut bisa dibilang hampir semua ketua kru bisa melakukannya coy contohnya Gimyung Fasco dan lain-lain coi jadi mode reok ini tuh bukan mode yang spesial maksudnya itu mode amarah mode ketika seorang bertarung kemudian badannya panas dan jantungnya berdegup sangat kencang dia bisa memasuki mode rage poin yang ketiga kuat Jijang sebelumnya adalah Raja Siul hal ini telah dikonfirmasi oleh Le Jiwon bahwa Jijang adalah Raja dari Siul namun digusur oleh orang yang lebih kuat darinya siapakah seorang itu nanti kita bahas di teori Coy poin yang keempat munculnya kakak Gimyung gue berspekulasi dia adalah kakak Gimyung karena Le Jiwon bilang di dalam darahnya mengalir darah sang legenda sedangkan legenda diluquism adalah gen 0 dan yang paling terkenal di zaman gen 0 adalah gabrong jadi dia adalah anak dari Kim gabrong atau kakaknya Gimyung kamarnya nanti gua tampilkan ya poin yang kelima ternyata tidak ada anggota tubuh dari Jijang yang dibuat cacat oleh Le Jiwon ini juga sudah dikonfirmasi sendiri oleh Le Jiwon karena menurut Le Jiwon Jijang itu sangat-sangat menyedihkan kenapa menyedihkan nanti kita bahas di teori Coy poin yang keenam bener kan tebakan gua di chapter sebelumnya bahwa Jai dan juga Hyun Song akan datang untuk menolong PHS dan itu terbukti di di chapter 438 PHS dibantu oleh Jai dan juga An Yung Song Coy oke guys itu tadi enam poin yang udah gua temukan sekarang kita beranjak ke teorinya Coy teori yang pertama gue punya teori seperti ini Coy ini sebenarnya bukan teori gua ya tapi teori temen gua Coy oke gua punya teori alasan kenapa Le Jiwon menyebut Jijang menyedihkan bukan karena dia lemah Coy dibandingkan Raja Genshete yang lainnya bahkan Le Jiwon adalah raja yang paling kuat tapi alasan Jijang disebut menyedihkan karena posisinya yang awalnya sebagai Raja Seul di kalahkan dan direbut oleh seseorang yang gua sebut di bawah atas dan seseorang itu adalah abangnya Kim Yung sendiri Coy dan kalau kalian sadar di chapter 436 saat memperkenalkan Raja Gen 1 cuman Jijang dan juga Ghost Shop yang nggak pakai seragam sekolah menurut gua mereka berdua menjadi Raja kiraan di umur 19 sampai 21 tahun Coy saat awal Gen 1 dimulai dankan Raja lain umur 15 sampai 17 tahun anggap lagi nih jahil gambangannya Gen 1 berkuasa selama 4 tahun berarti Mataiso, Wong Seok Do di kalahkan Le Jiwon saat umur 19 tahun pasti pada bingung kenapa gua bilang 4 tahun jawabannya jelas di chapter 436 Mataiso dan Wong Seok Do ditampilkan masih pakai seragam sekolah dan saat masing-masing mereka di kalahkan juga pakai seragam sekolah itu Coy kenapa gua nyebutnya 4 tahun saat umur 19-an Jijang menguasai S.H.I.L tapi di umur 21 semua itu direbut dan dihancurkan oleh abangnya Kim Yung dan saat Jijang umur 20, Le Jiwon pergi ke daerah-daerah buat ngancurin Gen 1 dan juga membuat Gen 2 dan anggaplah Le Jiwon butuh waktu 1 tahun lah untuk menghancurkan Gen 1 dan juga butuh waktu 1 tahun untuk membangun rencana format Crow itu guys teori temukan gua menurut kalian gimana guys teori tersebut nih? oke untuk teori yang kedua ini sebenarnya agak bertentangan dengan teori gua sebelumnya ya cuma berhubung karena ada klub baru jadi gua masukin ini di video yang kedua yakni jika PHS bisa memasuki mode Rage atau mode Reo berarti ada kemungkinan ya meskipun sangat kecil PHS akan bisa memasuki mode BE atau Black Eye karena jika kalian sadar di chapter 438 ini Pak Jung Sook mode Reo wajahnya raut wajahnya maksudnya dan juga Gai Aram ya sangat mirip dengan Pak Jung Sook besar saat mode Reo juga Gai saat Al-Ansan itu guys itu sama persis jadi menurut gua tidak menutup kemungkinan bahwa PHS kecil akan bisa memasuki mode Black Eye atau BE itu guys untuk teori yang ketiga PHS akan sangat kelelahan akibat meniru gerakan puncak yaitu Lee Ji-Hoon apalagi yang ditiru adalah gerakan invisible attack yang notabene nya sangat susah dilakukan bahkan di look ism sendiri hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan invisible attack dan coba bayangkan jika di Park Il-Hai kemarin Jong-Gun dan juga Lee Ji-Hoon bertarung dengan serius bakal sekuat apa Pak Jung Sook nantinya coy jadi menurut gua untuk cerita yang lebih imbang gua setuju sih sama pertarungan Jong-Gun dan Lee Ji-Hoon itu ditunda bukan fatal ya kemungkinan di masa ke depan mereka akan bertarung lagi dari gua yang keempat Ji-Cang tahu bahwa ada kemampuan meniru di luizm ini berarti Ji-Cang pernah bertemu dengan orang selain Pak Jung Sook yang memiliki kemampuan meniru jika selama ini yang diperlihatkan cuma ada tiga orang yang punya yakni Pak Jing-Yong, PHS dan juga Yohan ini berarti kemungkinan besar dia pernah bertarung dengan salah satu dari pengguna teknik meniru itu coy dan menurut gua yang pernah bertarung dengan Ji-Cang adalah Pak Jing-Yong coy jadi Ji-Cang ini pernah bertemu berselisih atau mungkin berkomplot dengan Pak Jing-Yong teori yang terakhir atau yang nomor lima ini pendapat pribadi gua ya pure pendapat pribadi gua tanpa campur tangan keluar atau ini pure pendapat pribadi gua menurut gua kemampuan copy di luizm itu broken coy atau imba banget ya gua bisa mengatakan seperti itu karena dengan sekali lihat kita bisa meniru kemampuan orang lain itu bener-bener sangat-sangat imba ya kan pasti ada orang yang bilang gini kan hardwarenya juga harus kuat iya aku tahu software yang kuat harus dibarengi dengan hardware yang kuat tapi guys hardwarenya Pak Jing-Suk kecil itu sudah kuat kenapa gua bilang sudah kuat? karena sudah telah dijongkut dan kemudian dia ditambahi dengan kemampuan meniru entah kuat apa nantinya ya meskipun badannya itu tidak seperfekit tapi seenggaknya dia akan menjadi yang terkuat di antara gen 2 itu sih menurut gua guys oke guys itu tadi poin-poin dan juga teori yang bisa gua dapatkan di luizm chapter 438 apabila ada kurang lebihnya gua mohon maaf dan kalian jika mau menuliskan komentar apapun silahkan tulis di kolom komentar coy bahkan berteori juga bisa oke guys jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys oke guys see you next video bye bye bro bye bye jangan lupa berteori terus oke